Hai semuanya balik lagi nih dengan channel kami sebelum menonton jangan lupa like dan subscribe ya dan klik loncengnya biar enggak ketinggalan berita menariknya guys oke Hai mengejutkan ha 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 ini beri kebohongan award untuk Prabowo Sandiaga dan Andi Arief sumber dari nyusdetik.com ah 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 Partai Solidaritas Indonesia atau PSI memberikan kebohongan award pada tahun 2019 kepada Prabowo Subianto Sandiaga Uno dan Andi Arief ketika nama itu dituduh PSI sudah membuat kebohongan pada awal tahun 2019 PSI membuat sebuah award kebohongan karena selama ini awal tahun baru sudah terjadi tsunami kebohongan kata Ketua DPP PSI Samara Armani dalam jumpa pers di bus camp DPP PSI Jalan Wahid Asim nomor 194 Jakarta Pusan Jumat 4 Januari 2019 kepada sejak pers nomor dua Prabowo Subianto Samara menuding ketum Gerindra tersebut sudah membuat kebohongan mengenai selang cuci darah untuk pasien sudah dipakai 40 kali di rumah sakit cipto bangun kusumo tapi pihak RSE CM sudah membantah pernyataan Prabowo tersebut spesial capres Prabowo Subianto kebohongan paling lebay selang cuci darah sudah dipakai 40 kali sudah dibantah oleh RSE CM kata Samara untuk jawab pers nomor dua Sandiaga Uno dikatakan Samara sudah melakukan kebohongan mengenai tol cipali dibangun tanpa utang ternyata menurut Samara pembangunan tol cipali yang dilakukan perusahaan Sandiaga adalah pinjaman bank atau 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 kebohongan hakiki di awal tahun baru kepada Sandiaga sebagai jawab pers atas prestasi tol tanpa utang tol cipali dibangun tanpa utang ternyata ada pinjaman dari bank tutur dia selain itu Samara mengatakan ada penghargaan kebohongan juga diberikan kepada politikus Partai Demokrat yang tergabung dalam koalisi Prabowo Sandi Arief yaitu Andi Arief wasekjen Partai Demokrat itu disebut ia melakukan kebohongan isu 7 kontainer surat suara yang sudah terjoblos tim ZES BPN terhalusinasi kepada Andi Arief menyebarkan 7 kontainer surat suara sudah terjoblos KPU sudah cek ternyata tidak benar dan sudah dilaporkan Pak Andi Arief seharusnya membuktikan dan tidak mau ternyata ini cuma halusinasi kata Samara piagam dan piala penghargaan tersebut akan dikirim langsung menggunakan Gojek dua kendaraan Gojek sudah terlihat berada di depan kantor DPP PSI dua penghargaan tersebut akan mengantar penghargaan itu ke jalan kartanegara dan jalan proklamasi sumber dari news.ti.com dan bagaimana komentar Anda jangan lupa like dan subscribe channel ini jika kalian suka dengan video berikutnya oke thank you guys selamat menikmati